Intro Tahun 2019 telah berlalu, sejumlah rencana dan harapan pun telah disematkan semua orang menyongsong kalender baru tahun 2020. Lantas apa saja rencana yang telah disusun para selebriti? Tapi, benarkah segudang rencana demi mempertahankan eksistensi karirnya di dunia hiburan sudah dituliskan tembal-tembal Ayu Ting Ting? Apalagi tahun 2020 menandai satu dekade perjalanan karirnya di panggung hiburan. Warna-warni, campur aduk, susah senang, dirasakan semua mudah-mudahan tahun 2020 lebih baik lagi semua. Yang belum tercapai, mudah-mudahan nanti bisa tercapai di 2020, bisa konsernya semua lebih dengan melancaran. Sukses, rame. Ya, untuk urusan karir, perjalanan karir Ayu Ting Ting selalu stabil, berteger di deretan biduan papan atas. Lantas bagaimana dengan Asmara? Benarkah Ayu yang mulai ditagi sosok ayah oleh Bilkis di tahun 2019, menargetkan dapat jodoh dan mengakhiri statusnya sebagai single parent? Apalagi Roy Kiyoshi mengatakan, si pelantun apalah cinta itu, diprediksi bakal mendapatkan jodoh seorang duda kaya raya. Pahit manis dan warna-warni karir di tahun 2019 tidak saja dirasakan Ayu Ting Ting. Bagi Ruben Onsu, tahun 2019 menjadi pelajaran bagi perjalanan Ruben dan keluarga. Bagaimana tidak setelah melewati teror mistik dan fisik sepanjang 2019 yang menimpa keluarga dan mistisnya, Ruben berharap tahun 2020 ini berlimpah berkah dalam karir dan keluarga. Itu menjadi pelajaran penting, segala apapun yang terjadi di tahun ini menjadi pelajaran penting buat saya. Tapi tahun 2020 ini mudah-mudahan dijauhkan dari segala sesuatu yang kurang baik. Itu saya rasa doa bukan hanya saya, tapi doa setiap orang dalam doanya masing-masing. Bersyukur bisa melewati ujian dan goyangan ujian yang menderah keluarga dan bisnis. Benarkah tahun 2020 gurita bisnis Ruben bakal merajal lelang? Mungkinkah setelah kuliner, digital, Ruben berencana merambah ke bisnis traveling? Saya masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa melewati tahun 2019 sampai akhir. Mau buka bisnis apa lagi kok kan pada sudah... Tetap masih makanan kok, masih diskuter makanan. Jadi saya tidak akan pernah melencik ke yang lain-lain. Tidak terlihat untuk hal bisnis malam. Ya, traveling gitu kok, enggak apa. Terima kasih telah menonton!